Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat pembelajar, dimanapun Anda berada, coba kembali bersama saya Tri Joko Mulyono Di Tri Joko Mulyono, belajar bersama menggapai rindu Allah SWT Pada kesempatan hari ini, saya akan coba sampaikan satu materi untuk siswa-siswi khususnya kelas 10 SMK, TKC Dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang memalami pendidikan masa COVID-19 Sehingga harus belajar jarak jauh, yaitu materi pertama ini, semester 1 Yaitu tentang pengenalan komputer Apa itu? Yuk kita langsung lihat ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali bersama saya, Tri Joko Mulyono Channel Belajar bersama menggapai rindu Allah SWT Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan coba sampaikan materi pembelajaran Pengenalan komputer untuk siswa-siswi Sainik komputer dan jaringan SMK, TKC Juga untuk sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, silahkan bergabung pada channel ini Untuk belajar bersama tentang pengenalan komputer Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada Tentu kita tahu bahwa saat ini akan sangat ketinggalan apabila kita tidak mengetahui dunia komputer Di mana saat ini era teknologi sudah semakin cepat Era teknologi sudah semakin meningkat sangat pesat Sehingga saat kita tidak mengetahui komputer Maka kita akan tertinggal jauh di belakang nanti Anak-anak sekalian, pada semester awal semester 1 TKC kelas 10 Kita akan masuk ke materi yang namanya adalah pengenalan komputer Apa itu pengenalan komputer? Tujuannya adalah agar siswa Satu, dapat mengetahui pengertian dasar komputer Jadi komputer itu apa? Nah, nanti agar siswa bisa mengetahui dengan baik Yang kedua, agar siswa bisa mengetahui dan mengenal hardware Atau perangkat-perangkat keras yang dipakai dalam komputer Kemudian yang ketiga, agar siswa dapat mengetahui konsep komputer, hardware, software, dan brainware Dan yang keempat adalah agar siswa dapat melakukan perakitan komputer mandiri Nah, inilah tujuan pembelajaran dalam materi pembelajaran komputer semester 1 Yaitu diharapkan siswa bisa belajar merakit komputer secara langsung Tapi karena kondisi pandemi pada saat ini Kita agak kesulitan untuk melakukan praktek pembelajaran secara langsung Tapi mudah-mudahan insya Allah akan segera teratasi dengan baik Sobat-sobat pembelajaran dimanapun Anda berada Kita masuk ke materi yang selanjutnya di slide berikutnya Yaitu tentang pengertian dasar komputer Tentu teman-teman sekalian, tentu sobat-sobat sekalian sudah pada tahu Sudah pada mengerti apa sih itu komputer? Ya, komputer adalah berasal dari kata to compute Yang artinya adalah alat untuk menghitung Setelah serangkaian atau bisa diartikan dalam bahasa yang lebih kompleks Serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan Bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerjasama Serta membentuk sebuah sistem pekerja yang rapi dan teliti Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan Secara otomatis berdasarkan urutan instruksi Ataupun program yang diberikan kepada komputer tersebut Nah, jadi komputer itu adalah sebuah alat atau media hitung Atau media untuk menghitung awal mulanya Tapi sekarang bergembang menjadi sebuah teknologi yang luar biasa Yang berdasarkan atas cara kerja input, proses, dan output Input apa itu? Yaitu semua perintah yang kita masukkan lewat perangkat-perangkat input Bisa keyboard, bisa MOS, bisa recording seperti ini dan sebagainya Itu adalah peranatan input Kemudian diproses oleh prosesor Dan akhirnya disimpan di media penempanan atau storage Dan dikeluarkan atau ditampilkan dalam bentuk layar atau di screen Juga bisa di print out langsung di printer kita Nah, itu sekilas tentang gambaran kerja komputer Untuk lebih detailnya kita lihat bagaimana sistem komputer bekerja Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada saat ini Anak-anak sekalian Nah, sistem komputer itu terdiri dari tiga komponen dasar Nah, tiga komponen ini yang pertama adalah Hardware, perangkat keras Software, perangkat lunak Dan brainware, pengguna atau usernya Tiga komponen ini disebut juga dengan konsep tritunggal Artinya apa? Artinya bahwa komputer itu tidak akan pernah bisa bekerja tanpa tiga komponen tersebut Contoh Ada hardware-nya, tapi tidak ada software-nya Juga tidak bisa bekerja Ada software, ada brainware, tapi hardware-nya tidak ada Juga komputer tidak bisa bekerja Ada hardware, ada software, tapi brainware-nya tidak ada Usernya tidak ada Ya, komputer tidak bisa bekerja Artinya apa? Bahwa sistem komputer itu terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan Poin yang pertama adalah Adalah sebuah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dibisahkan satu dengan yang lain Sudah saya sampaikan tadi Kemudian yang kedua Untuk tahap pertama Manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer Jadi komputer itu bisa bekerja saat program dimasukkan, perintah dimasukkan ke dalam komputer Baru komputer akan melaksanakan tugas dengan baik Yang ketiga, setelah program tersimpan di dalam komputer Maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaan Itulah sebenarnya cara kerja komputer Kita masukkan perintahnya dulu Instruksi masukkan Kemudian diproses dalam komputer Kemudian baru dikeluarkan dalam bentuk output Itu cara kerja yang terangkum dalam sistem komputer Anak-anak sekalian Perkembangan komputer itu tidak lepas dari beberapa macam generasi Dari asal katanya saja dulu juga merupakan hanya sebuah alat komputer Alat untuk menghitung saja Tapi perkembangannya sampai saat ini menjadi macam-macam Ada alat hitung, ada alat riset, ada alat geologi dan sebagainya Semuanya ada di komputer Sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik Nah, bagaimana sih perkembangan komputer dari generasi ke generasi sampai komputer saat ini Yuk kita lihat di selanjutnya Nah, komputer generasi pertama Komputer ini memang antik di generasi pertama karena Hanya berupa tabung hampa udara sebagai penguat sinyal Merupakan ciri khas komputer generasi pertama Ini gambarnya seperti ini Jadi komputer pertama itu bentuknya tabung hampa udara Yang berfungsi sebagai penguat sinyal Kemudian pada awalnya tabung hampa udara atau vakum tube Digunakan sebagai komponen penguat sinyal saja Kemudian bahan bakunya Vakum tube ini terdiri dari kaca Sehingga banyak memiliki kelemahan Seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas Poin terakhir Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen yang lain Yang berfungsi sebagai pendingin Inilah komputer generasi pertama Yang bahan bakunya masih kacang Kemudian dalam bentuk vakum tube Dan masih kurang praktis untuk digunakan Bentuk aplikasinya seperti apa Di komponen generasi pertama Ya Gambarnya seperti ini Kita bisa lihat disini Bahwa komputer generasi pertama itu Memerlukan ruang yang cukup besar Karena komponennya besar-besar Bisa jadi satu ruangan kelas ini Satu komputer Kenapa kok bisa seperti itu Iya Karena disini Tabung hampa udara Satu dua tiga dijajar Sampai kira-kira ada Terdapat 18.800 Tabung hampa udara Dan bobotnya pun kurang lebih 30 ton Jadi sangat besar sekali Poin-poin ini harus kita ketahui Di komputer generasi pertama adalah Dengan adanya komponen tambahan Akhirnya komputer yang ada Menjadi besar, berat, dan mahal Komputer pertama itu Konstruksinya juga besar Dan harganya pun relatif mahal Pada tahun 1946 Komputer elektronik di dunia yang pertama kali keluar adalah Eniak Produk Eropa ini ya Kemudian Sebegitu besarnya ukurannya Sampai-sampai memerlukan ruangan kelas yang tersendiri Pada komputer tersebut Yang disini Itu terdapat sekitar 18.800 Tabung hampa udara Dengan bobot kira-kira 30 ton Bayangkan komputer dulu Di generasi pertama Sebesar satu ruang kelas Dengan bobot kurang lebih 30 ton Ini sangat-sangat tidak efektif Kemudian juga Cara kerjakan juga Tentunya Kurang secepat dengan komputer Saat ini Baik Selanjutnya dengan komputer generasi kedua Bagaimana? Pasti lebih baik Nah Kalau tadi kita menggunakan komputer generasi pertama Dengan vakum tube Atau tabung vakum udara Tapi untuk generasi kedua ini Transistor lah yang menjadi basic utama Vakum tube tapi Sudah dirubah menjadi transistor Jadi transistor di poin ini merupakan ciri khas komputer generasi kedua Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis Yaitu basic, kolektor, dan emitter Kemudian transistor merupakan singkatan dari transfer resistor Yang berarti Dengan mempengaruhi daya tahan Panas dan daya resistor Juga lapisan berikutnya dapat diperlukan Jadi transistor ini merupakan Gate ada kaki basis, kolektor, dan emitter Ada 3 kaki pastinya 1, 2, 3 komitor, emitter, kolektor, basis Semakin juga ini, dan juga ini Ini tiba-tiba transistor Dan ini menjadi basic komputer generasi kedua Komputer generasi kedua Poin selanjutnya adalah dengan demikian Fungsi transistor pada Sebagai penguasinya Juga sebagai komponen pada transistor Mempunyai banyak keunggulan Tidak mudah pecah Tidak panas Kemudian bisa terlihat lebih kecil Nah pada tahun 1960-an IBM memperkenalkan komputer komersil Yang memanfaatkan transistor Digunakan secara luas Beredar di pasaran Yaitu komputer IBM 7090 Buatan Amerika Serikat Nah komputer ini dirancang Untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan Baik yang bersifat ilmiah Ataupun komersial Jadi tidak hanya untuk menghitung saja Sudah ada riset ilmiah Sudah ada teknologi-teknologi Yang bergembang saat ini Kemampuan yang dimiliki IBM 7090 menjadi Sangat populer Akhirnya Komputer generasi kedua lainnya Adalah IBM seri Seri 1400 NCR Dan sebagainya Sampai Honeywell model 800 Itu komputer generasi kedua Masuk ke komputer generasi ketiga Tentunya lebih Canggih Karena generasi ketiga ini Sudah tidak menggunakan transistor lagi Tapi Konsepnya sudah menggunakan IC Jadi IC Transistor tadi beberapa transistor Di generasi kedua Itu diringkas lagi Dipadatkan lagi Menjadi sebuah IC Konsep ketiga disini Konsep semakin kecil Dan semakin murah Dari transistor Akhirnya memacu orang Untuk terus melakukan perbaikan Ribuan transistor Digabungkan dalam satu bentuk Sangat kecil Yang disebut dengan Integrated circuit Atau IC Nah bentuknya seperti ini Ini ada IC Ada IC Ini isinya sebenarnya Ribuan transistor Yang tadi Bentuknya di slide Sebelumnya tadi Kemudian Lebih praktis Dan lebih simple Juga harganya Lebih murah Anak usianian Ini kelebihan yang muncul Mulai saat kita pakai IC Semakin cepat Semakin cepat Dan harganya juga Semakin murah Kemudian selanjutnya Adalah Komputer generasi keempat Ini sudah beda lagi Kalau tadi masih pakai IC Sekarang berkembang lagi Menjadi Mikroprosesor Merupakan Mikroprosesor Merupakan ciri khas Komputer generasi keempat Yaitu pemadatan Ribuan IC Kedalam sebuah chip Jadi IC-IC tadi Dimana IC itu Dari ribuan Transistor Dipadatkan menjadi IC IC dipadatkan lagi Menjadi sebuah Mikrochip Mikroprosesor Merupakan awal Kelahiran komputer Persona pada tahun 1971 Dengan seri pertama 4004 IBM mengeluarkan Persona komputer Pada sekitar tahun 81 Seperti ini ya Gambarnya Jadi komputer Keluan pertama dulu Itu masih monochrome Layarnya hanya hitam Dan putih Kemudian Pinternya juga Dotmetric Kemudian Disini masih Dotmetric juga Dengan Sistem operasi MS-DOS 16bit Jadi masih sangat Lampet Tapi oke lah Daripada dibanding Dengan komputer-komputer Generasi 1, 2 Dan sebelumnya Disini Generasinya Harganya juga Semakin Murah Dan Maka dalam Maka dalam Maka sangat singkat Komputer ini Menjadi sangat Populer Generasi selanjutnya Adalah Generasi Komputer Saat ini Jadi generasi Kelima Dan sampai saat ini Nah Ini diawali Dengan cirinya Adalah Pada generasi ini Tandai dengan munculnya LSI Light Scale Integration Yang merupakan Pemadatan ribuan Mikroprosesor Jadi mikroprosesor Jadi mikroprosesor Tadi dipadatkan Lagi menjadi Sebuah Rangkaian Large Scale Integration Ribuan mikroprosesor Kedalam sebuah Mikroprosesor Selain itu Juga ditandai Dengan munculnya Mikroprosesor Dan semi konduktor Ini Contoh-contoh Mikroprosesor Sudah sangat Canggih Perusahaan-perusahaan Yang membuat mikroprosesor Antara nya adalah Intel AMD Motorola Dan lain-lain Ini generasi Komputer Kelima Sampai Generasi komputer Saat ini Nah Untuk selanjutnya Kalau tadi kita sudah tahu Bahwa generasi komputer Ada beberapa macam Value Ada beberapa macam Bentuk Maka untuk Sisi selanjutnya Kita akan jelaskan Tentang konsep Dasar komputer Tapi untuk materi ini Akan saya sampaikan Di pertemuan Yang akan datang Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih